Intro Pasca isu jebak PSK di Sumber Redup Andri Rosadi kini serang ahok untuk cari panggung Ditulis oleh Ferry Padri Ternyata pernyataan bahwa politik itu kejam memang benar adanya Segala cara dilakukan tanpa peduli halal dan haram demi sebuah kekuasaan Seperti yang dilakukan oleh Wasek Chen Partai Kerindra Andri Rosadi Bagaimana tidak? Demi untuk tujuan politik Andri Lela menjebak PSK Yang sama sekali tidak pernah bersalah padanya Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 ini Provinsi Sumber akan menggelar Pilkub Dan saat ini tidak bisa dibungkiri Sumber dikuasai oleh PKS Baik gubernurnya Irwan Prayitno maupun wali kota Padang Mahyildi Ansarullah keduanya merupakan kader PKS Memang sih Irwan sudah dua kali terpilih sebagai gubernur Sumber Sehingga dia tidak bisa mencalonkan diri lagi di Pilkub berikutnya Tapi si Mahyildi ini yang jadi masalah Dia berpotensi dicalonkan oleh PKS untuk bertarung di Pilkub Sumber Menggantikan Irwan Hal inilah yang tidak disukai oleh Andri yang ingin berkuasa di ranah Minang tersebut Ex-Jubir BPN Prabowo Sandi itu pun berjuang keras Memikirkan bagaimana caranya agar sekali merengkau dayung 230 terlampaui Dan tanpa disengaja dia menemukan ide untuk menjebak PSK yang sempat viral di dunia maya itu Berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas Hasil yang bakal didapatkan oleh Andri dari penggerebekan yang dilakukan itu pun jelas Pertama, citra gubernur dan wali kota Padang jadi buruk Karena dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan prostitusi di Sumber Kedua, citra PKS juga buruk Maka, masa sekelas partai dakwah yang punya kedekatan dengan Ihwanul Muslimin di Mesir Tapi mengurusi masalah prostitusi saja Kadernya tidak mampu Ketika Andri mendapatkan simpati dari masyarakat Sumber Karena telah peduli terhadap dapilnya tersebut Yani berhasil membongkar praktek prostitusi di daerah yang konon katanya Masyarakatnya sangat religius itu Dengan begitu diharapkan terbentuklah persepsi di masyarakat bahwa pada bilgub 2020 mendatang Ngapain milih cakup dari PKS lagi Yang telah membiarkan PSK meraja lela di kota Padang Mending pilih cabuk dari gerindra saja Andri Rosyade Yang sudah terbukti peduli terhadap masyarakat Sumber Dengan merangkap jabatan menjadi Satpol PP Andri pun menyusun siasat serapi mungkin Pertama, dia memesan sebuah kamar hotel berbintang yang ada di kota Padang Untuk dijadikan sebagai tempat penggerbekan Biar gak ketahuan oleh netizen kalau dia yang pesan Identitas yang dipakai untuk membuking kamar hotel itu pun Menggunakan identitas aju dan pribadinya Bimono Rahman Setelah itu si bota Andri memesan seorang PSK berinisial NN lewat mujikarinya Berinisial AS Pemesanan itu pun dilakukan secara online melalui aplikasi MeChat Ternyata sekarang tidak hanya ada Gojek, Gocar, Gofood, dan Gopay saja bro and sis Tapi ada juga Goasusila Saat memesan PSK itu pun Andri kembali menyembunyikan identitasnya Kali ini ia memakai nama Rio Hancurlah nama Rio sedunia dibuat Andri Rosadi Tarif kencan pun disepakati yakni 800 ribu rupiah Setelah kamar hotel lokasi Setelah kamar hotel lokasi penggerbekan beres dan PSK yang hendak dijadikan tumbal politik juga beres Pertemuan antara pria hitung belang yang diduga orang suruhan Andri dengan NN pun berlangsung Koplaknya saat di kamar aksi brutal kembali terjadi Si pria tersebut mencoba menawar Dari harga yang semula disepakati 800 ribu rupiah menjadi 750 ribu Dan sudah tahu kalau itu settingan tapi PSK yang dijadikan korban itu masih juga dipakai olehnya Akibatnya si PSK rugi besar sudah jatuh tertimpa tangga Mulanya kemasukan kotoran coro pula sudah dijadikan tumbal politik Jasanya gak dibayar karena uang untuk bayaran tersebut disita polisi sebagai alat bukti Eh malah dijebloskan ke penjara pula Akan tetapi alam punya cara sendiri untuk menghancurkan bala politisi jahat di negeri Pertama meskipun Andri memesan kamar hotel tersebut menggunakan identitas ajudanya Entah kenapa kok namanya tetap muncul Akibatnya aib Andri pun kebongkar Kalau penggerebekan yang dia lakukan itu bukan sekedar penggerebekan belaka Tapi sudah merupakan settingan Hingga akhirnya dia mendapat kecaman yang keras dari netizen Termasuk juga dari ombudsman yang menyebut Penjebakan PSK yang dilakukan oleh Andri itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang Hingga akhirnya karena perbuatannya tersebut telah mencoreng nama baik partai Gerindra memutuskan untuk tidak mencalonkan Andri Sebagai cakup di Pilgub Sumbar 2020 Pasca aksi nekatnya tersebut gagal Lantas apa yang dilakukan oleh Andri sekarang? Menyerang Ahok Seakan lupa dengan kasusnya yang memalukan itu Ia menuding Ahok komisaris rasa dirut Sebelas orang jajaran direksi Pertamina Tapi seakan-akan yang bekerja melakukan transparansi itu Hanya komisaris yang terkesan kita tangkap di publik Ucar Andri Doi pun mengingatkan yang bertugas melakukan transparansi di Pertamina itu Direksi bukan komisaris Selama ini saya tahu di undang-undang perseroan itu Seluruh eksekusi itu adalah yang melaksanakan direksi Itu undang-undang perseroan yang kita ketahui Tapi seakan-akan persepsi publik yang bekerja di Pertamina itu komisaris Selanjutnya Sirik aja londre Sampai kebakaran jenggot segala Padahal Ahok cuma ngetewit doang Dan jauh lebih keren komisaris rasa dirut Yang bikin Pertamina transparan Daripada anggota Dewan Rasa Satpol PP Yang berannya cuma jebak lontre doang Ditulis oleh Ferry Badli Dilansir dari siword.com Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton